Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala mora bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita Misteri rumah tangga Melanjutkan dari part sebelumnya Oke, seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke, terima kasih Enso Wait a minute Tolong kasih kami waktu ya bu Saya dan bapaknya akan mencoba cari jalan keluarnya Untuk mengganti perhiasan ibu Minta tolong supaya ibu jika Supri tidak melaporkan rati ke polisi Anaknya banyak Kasian nanti jika anak-anaknya mencari dia Sumiati menanggapi dengan senyum sinisnya Baiklah Saya sama Supri akan memberikan ibu waktu Tapi ingat ya bu Harus segera mengembalikannya Ini Surat-surat pembelian perhiasan itu Dan tadi sudah saya tanyakan harga belinya saat ini Surat itu sudah menyesuaikan dengan harga sekarang ini Saya kasih waktu seminggu Kalau tidak bisa ya biarkan saja rati masuk penjara Saya yakin Dengan kebiasaannya tidak pernah mengurus anak-anaknya Anaknya pasti tidak akan pernah mencarinya lagi Ibu yang gak becus begitu Pasti tidak akan disayang sama anaknya Anak-anak itu mengerti sama orang tua Yang sayang dan mana yang tidak Terang sumiati Ibu nampak mengelah nafas panjang Setelahnya kedua tamu ibu pun berakhirnya pamit Apa yang akan dikatakan bapak sama kak bubi nanti Kalau mereka tahu kak rati mencuri perhiasan Ini jumlahnya juga tidak sedikit bu Uang hampir 30 juta mau cari kemana Tanya aku sembari melihat nota pembelian perhiasan Yang diserahkan sumiati tadi Ibu kembali memijit pelipisnya Aku memilih diam saja Aku khawatir jika ibu pingsan lagi Kamu ke dapur ya nak Bersiapkan buah jualan besok Ibu sakit kepala dan putih istirahat Kamu sedapannya saja mengerjakan jualan Ibu minta tolong ya nak Ditah ibu dengan suara lemah Aku mengangguk Ibu sebaiknya beristirat di kamar saja bu Jangan disini Nanti ibu masuk angin Karena disini dingin Saranku Kali ini ibu menurut Aku memapak ibu menuju ke kamarnya Setelah mengantar ibu Aku gegas mengambil ponselku dan segera menghubungi kakak aku Bobby Untuk memberitahukan akan hal ini Ia wajib tahu dan siapa tahu saja ia punya solusinya Kak Bobby Sibuk kah? Aku mengirimkan pesan melalui aplikasi bergambar telepon berwarna hijau Kebetulan aku sama Marni dan anak-anak mau ke rumah ibu Kenapa? Tanyanya Baguslah kalau kakak mau kesini Cepatlah Soalnya ada hal yang mau aku sampaikan sama kakak soal Kak Rati Masalah apalagi yang dia buat kali ini Baiklah Kakak sudah mau tewe kesana nih Tunggu ya Balas Bobby Berselang 20 menit Bobby sekeluarga sampai di rumah Bobby nampaknya penasaran dengan apa yang akan aku sampaikan Ia langsung menghampiriku Ia duduk persis di hadapanku yang tengah sibuk membuat bahan jualan Tadi ibu Sumiati sama mas Supri datang kesini Mereka mau menuntut cerai kak Rati Selain itu Bu Sumiati katanya kehilangan perhiasan berupa gelang sama kalungnya Dan itu terjadi setelah kak Rati pergi dari rumah Mereka minta ganti rugi dalam waktu seminggu Terhitung mulai besok Dan wajib segera menggantikannya Atau mereka akan melaporkan kak Rati ke polisi Bobby melongo kaget Astagfirullah Anak itu betul-betul ya Terus apa kata ibu? Bobby memperbaiki posisi duduknya Ibu bilang akan mencoba berbicara dengan bapak juga sama kak Bobby Untuk sama-sama mencari jalan keluarnya Seminggu kak Mereka kasih waktu Dan itu gak lama waktunya Dan uang yang harus diganti sebesar ini Entah mau dicari kemana uang segitu Aku menyerahkan nota pembelian perhiasan Kali ini ia lebih shock lagi melihat deretan angka yang ada di sana Hampir 30 juta Itu bukan uang kecil Memangnya mau cari kemana Aku sendiri pasti akan kesulitan Sebab kerjaku juga tidak seberapa hasilnya Tahu sendirilah Hanya lulusannya sampai saja Hanya Marni yang selama ini ikhlas membantu mencari nafkah Belum lagi kebutuhan anak-anak sekolah Rasanya bapak sama ibu juga akan sama bingungnya dengan aku Terus kita mau cari kemana Bobby terlihat bingung Aku juga bingung kak Ibu tadi sanggih pusingnya sampai pingsan lho Entahlah apa maunya kak Arati itu Bisa hanya menyusahkan orang saja Mana tadi bu Sumi yang tengok Tentu lagi bilang kalau selama menikah dengan Supri Tiap bulan kak Arati mendapat uang bulanan 15 juta Dan uangnya tidak ketahuan kemana Anak-anaknya tetap saja tidak diurus Ibu malah dituduh sama bu Sumiati Sudah ikut menikmati uang 15 juta itu Masalah teras yang diperbagi bapak beberapa bulan yang lalu Dikira uang dari kak Arati Padahal kak Arati tidak pernah memberi Tahunya minta saja Penjelasanku membuat Bobby mengelah nafas kasar Apa yang dilakukan Arati memang sudah di luar batas Tidak pernah mengerti kesulitan orang tuanya Yang kulihat dia ini dimanfaatkan teman-temannya Ia pasti menghabiskan uangnya untuk kumpul-kumpul dengan temannya Heran ya Nggak pernah ingat umur Anak pun hanya tahu dilahirkan saja Giliran menjaga lebih banyak menyusahkan ibu saja Setidaknya ibu harus tegas sama Arati Jika tidak Maka setiap waktu ia akan semakin seenaknya Aku akan bilang sama bapak sama ibu Untuk tidak menembus uang perhiasan ibu Sumiati Biar saja Arati ditangkap ke polisi Supaya dia mendapatkan pelajaran atas apa yang dia lakukan Beber Bobby Aku sendiri tidak setuju Jika Arati dilaporkan ke polisi Apalagi sampai ia di penjara Gimana nasib anak-anaknya Selain itu ibu juga akan semakin malu mendapat gunjingan Sebelumnya saja ibu sudah sangat bersedih Karena acapkali diomongkan tetangga karena hobi kawin cerainya Rati Apalagi soal ini Bisa mati berdiri bawa sama ibu nanti Tapi sampai saat ini Kak Arati belum ditanyakan mengenai perhiasan ibu mertuanya Apa betul memang Kak Arati yang mengambilnya? Atau memang Bu Sumiati hanya sekedar menuduh saja? Sahutku berusaha menenangkan diriku Bahwa apa yang dilakukan Rati mengambil perhiasan tersebut tidaklah benar Kok kamu ragu? Coba ingat-ingat beberapa hari yang lalu Dia dengan terang-terangan mengambil uang jualan ibu Persis untuk membeli bahan Malah diambilnya untuk berserang senang Tidak salah-salah satu juta dua ratus ya Lucunya Dia malah tenang dong padahal sudah jelas-jelas salah Dan aku menamparnya Segitu saja masih kamu lupa sih Aku yakin kali ini pun memang kelakuan dia lagi mencuri perhiasan orang Rasanya aku malu memiliki saudara seperti dia Beber Bobi Aku langsung terdiam Bobi ada benarnya? Kami diam melarut dalam pikiran masing-masing Apa yang dilakukan oleh Rati membuat kami berpikir jamaah Ia memang pembuat dan pembawa masalah Kami begitu menghabiskan waktu memikirkan masalah Rati Sedangkan dia sekarang ini entah apa yang ia lakukan Mungkin saja bersenang-senang dengan uang pemberian ibu tadi pagi Biar nanti aku omongkan sama bapak mengenai hal ini Memang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Rati memang sudah sangat terlaluan Kasian ibu Aku sama Marni memang niatnya kesini untuk menjenguk ibu Kata Bobi Aku menunjuk dengan mulutku posisi ibu yang berbaring di kamarnya Bobi dan Marni Istrinya Menjenguk ibu disana Sedangkan aku kembali fokus dengan pekerjaanku Kulihatannya sebentar saja Bobi dan juga kakak iparku menemui ibu Setelahnya mereka keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan Ibu masih tidur beristirahat Sepertinya ibu memang butuh istirahat Minimal untuk melupakan sedikit masalahnya Nah Nah Itu suara motor bapak Sebaiknya kamu diam saja ya Tika Biar urusan ini aku sampaikan langsung ke bapak Aku hanya mengangguk mengiakan Begitu bapak muncul Sebentar saja Bobi berpasa basi Kemudian dengan wajah serius Bobi mulai menyampaikan apa yang terjadi sama ibu Dan menyodorkan nota pembelian perhiasan yang harus diganti oleh bapak juga ibu Jika mereka tidak mau rati dilaporkan ke polisi Berat memang Tapi begitulah kenyataannya Bapak burung kali menarik nafas berat Kasian sekali cinta pertamaku itu Mesti menanggung beban di usianya sudah mulai senja Untuk menghasilkan uang makan sehari-hari saja Rasanya sudah sangat sulit Apalagi melihat diaretan angka pada nota pembelian perhiasan Pasti akan membuatnya shock dan minta ampun Dimana kita akan mencari uang hampir 30 juta ini Bi Kamu juga tahu bapak sendiri kurang menghasilkan Terkadang bapak lebih banyak terbantu karena ibumu Hasil kita mencari selama ini hanya rumah dan motor itu saja Sisanya kita masih merayap mencarinya pelan-pelan Itu pun kita sudah sangat bersyukur bisa menyekolahkan adikmu Tika Lagi-lagi Bapak mengelah nafas panjang Sudah kuduga jika bapak akan berkata seperti itu Benar kata bapak Kalau kami tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk membayar hutang rati Sebagai bentuk tanggung jawab mencuri perhiasan ibu mertuanya sendiri Atau lebih tepatnya akan menjadi mantan ibu mertuanya dalam waktu dekat ini Dadanya pasti sangat terasa berat Masalah demi masalah seakan terus berdatangan sejak rati mulai tinggal di rumah Mata bapak mulai menerawang Kami semua terdiam menunggu bapak membuka suara Kita tunggu kakakmu pulang Hanya dari mulutnya saja yang bisa menjelaskan Apa benar dia sudah mengambil perhiasan milik Bu Sumiati Jika iya Terpaksa kita akan ikut menanggung resikonya Tapi jika sebaliknya Maka kita akan membuktikan pada Bu Sumiati Bila kakakmu tidak mengambilnya Suara bapak terdengar pasrah Aku dan Bobi saling berpandangan Dari kalimat bapak saja yang menyatakan akan ikut bertanggung jawab menanggung resiko Sudah tentu ia tidak akan membiarkan rati dilaporkan ke polisi dan masuk penjara Tak lama pintu kamar ibu terbuka Ibu keluar dan melangkah gontai Aku langsung menyambutnya dan membantunya berjalan menuju ke ruang tengah Di mana kami semua berkumpul Rati sudah pulang pak Bapak menggelengkan kepala mendengar pertanyaan ibu Ibu kemudian ikut duduk di samping bapak Wajah ibu masih terlihat pocat Bapak mungkin sudah mendengar tentang anak kita Rati Apa yang ia lakukan sampai-sampai suami dan ibu mortonya datang ke sini Ingin Rati segera bercerai juga meminta ganti periasan Bu Sumiati yang hilang Ibu pusing memikirkannya pak Bu Sumiati tadi marah sekali Dan dia hanya memberikan kita waktu seminggu saja Liri ibu Iya Bapak sudah mendengarnya dari Bobi Bapak sendiri juga pusing mencarikan uang 30 juta itu dari mana Tika Tolong kamu hubungi Rati Minta dia segera pulang Karena kita akan membahasnya saat dia ada di sana Semua yang terjadi gara-gara kelakuannya Tita Bapak Aku gegas mengambil ponsel dan menghubunginya Hanya dua kali deringan Rati mengangkat panggilanku Dari suaranya ia terdengar kesal karena mungkin ia sedang bersenang-senang Sementara Bapak sudah harus memintanya untuk pulang Bilang sama Bapak juga ibu Aku gak akan pulang ke rumah Kecuali sudah lewat tengah malam Tanpa aba-aba ia langsung memutuskan panggilan sepihak Kata Kak Rati dia tidak akan pulang awal malam ini Kemungkinan setelah tengah malam Suaraku terdengar sangat pelan Wajah Bapak memerampah Adam Ia menyunga rambutnya kasar Kamu sampaikan sekali lagi ke dia Kalau tidak mau pulang sekarang Lebih baik urus masalahnya dengan Bu Sumiati sendiri Kamu jelaskan masalah apa yang sedang menimpannya sekarang ini Kalau Rati tidak ada niat ingin datang ke sini segera Bapak akan melarang siapapun di rumah ini membantunya Biar saja Bu Sumiati melaporkan dia ke polisi Aku kembali menghubungi Rati dengan cepat Bapak yang biasanya pendiam Kini berdisa mengeluarkan angkara murkanya Melihat tatapan matanya saja membuatku bergidik Bapak memang sangat sabar dan tidak banyak bicara Hanya persoalan Rati inilah Aku bisa melihat sikap lain dari Bapakku ini Aku menghubungi Rati dan sebelum ia berucap banyak Apalagi sampai menutup panggilan Aku yang membuka suara duluan Kamu pulang sekarang Untuk menyelesaikan masalahmu dengan Bu Sumiati Ibu menurut kamu itu ingin melaporkan kamu ke polisi Karena ia menduga Kamu yang mencuri perhiasannya berupa kalun dan gelang Kalau kamu mengelak dan tidak mau pulang Kamu pasti akan dibiarkan masuk penjara sama Bapak juga Ibu Dan kami di sini Setelah hanya aku menutup panggilan tanpa menunggu jawabannya Aku sangat yakin Rati pasti akan langsung takut dan bergerak pulang Oke Kita beralih dulu ke sudut pandang Si Rati Menyembalkan sekali Namaku Rati Usiaku 36 tahun Saat pertama kali menikah dengan pilihan orangtuaku Usiaku masih sangat muda yakni 16 tahun Kehidupan ekonomi yang sulit membuat aku dan adikku Bobby Hanya mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP saja Sementara Cantika Adik Bungsuku masih bisa bersekolah sampai SMA Kali ini aku kembali pulang ke rumah orangtuaku Karena aku siap bercerai untuk keempat kalinya Supri Suami keempatku ini terlalu banyak mengekang Dan membuatku tidak bebas untuk bergian dengan teman-temanku Apalagi aku terlalu asik dengan sosial media Yang membuatku hanyut akan pujian-pujian yang datangnya dari pria-pria tampan Yang ada di dunia maya itu Karena sikapnya ini membuatku gerah Dan menuntutnya cerai Dan ia pun setuju karena menurutnya aku istri yang pembangkang Dan tidak bisa mengatur rumah dengan baik Kamu kemana saja selama seminggu ini Tak pernah pulang Anak tidak kamu urus Supri membentahku kala itu Aku capek dengan urusan di rumah Setiap hari seperti pembantu mengurus rumah dan anak-anak Sedangkan kamu enak-enakan di luar rumah Wajar dong aku cari hiburan Kataku tak mau kalah Seperti pembantu katamu Apa rumah ini terlihat bersih Pering kotor entah sudah berapa lama ada di sana Belum keada kamu cuci Belatung penuh di piring dan tempat cuci piring Jiji aku melihatnya Pakaian sampai berjamur hanya di rendam tempat cucian Lantai sampai berbinyak begini Itu yang kamu bilang capek mengurus rumah Terus begitu aku pulang Anak dalam keadaan kelaparan Sebenarnya apa yang kamu kerjakan di rumah ini ya Pasti sibuk lagi bersosmet kan Kumpul sama teman sampai lupa waktu Ingat Kamu itu sudah berumah tangga Bukanlah masih gadis yang masih bebas berkeliaran tanpa beban Aku sudah memberimu uang gaji yang tidak sedikit Tapi tak pernah aku lihat kamu membeli makanan yang layak buat anak kita Terus uangnya kemana? Kemana? Volume suaranya mulai meninggi Kami langsung bertengkar dan aku tidak mau kalah Terus melakukan pembelaan Dia marah lalu mengusir dan berjanjakan mengurus proses perceraian kami Aku setuju Dan aku pun nekat membawa Wisnu keluar rumah malam hari Sebelum meninggalkan rumah Aku masuk ke kamar ibu mertuaku Sumiati Dan aku mengambil satu set perhiasanya Dari sana berupa kalung dan gelang Uang hasil penjualan kalung dan gelang ku habiskan untuk bersenang-senang Berbelanja Dan membelanjakan teman-temanku Aku benar-benar puas Dua hari yang lalu Akhirnya aku pulang ke rumah orangtuaku Sebenarnya aku enggan pulang ke rumah Tapi aku tidak punya tempat tinggal lagi Uang juga sudah tidak aku pegang Aku berharap dengan kembali ke rumah orangtuaku Meski hidup susah Tapi kegiatan senang-senang dengan temanku tidak ada yang menghalangi Aku sangat paham dengan karakter ibu yang selalu mengalah dan membelaku Begitu juga dengan bapak yang pendiam Dan hanya sibuk dengan urusan mencari nafkah saja Tapi kedatanganku kali ini Tidak disambut baik oleh cantika Adik bungsuku Ia kelihatan tidak suka aku kembali ke rumah Baru beberapa jam aku di rumah Kami sudah bertengkar Dan aku kesal hingga menamparnya Setelahnya kami pun tak bertegur sapa Selama aku di rumah Aku melihat usaha jualan kue ibu meningkat Bahkan banyak pesanan yang datang Awalnya aku meminta uang 300 ribu untuk kumpul-kumpul dengan teman Akan tetapi uang segitu tak akan cukup Saat pulang dalam keadaan mabuk Esoknya ibu memarahiku Aku balik marah tak terima Kemudian aku cuek ingin pergi mandi Melintas di dapur tak sengaja aku melihat uang yang diselipkan ibu di buku catatan penjualan Aku lantas mengambilnya Tapi hal ini justru menjadi masalah Bobi yang sudah menikah dan tinggal terpisah dengan kami Ikut-ikutan memarahi aku Pipiku bengkak akibat tamparan kerasnya Membuatku mengurung diri selama beberapa hari di dalam kamar Kini dengan wajah yang sudah kembali normal Aku keluar lagi untuk bersenang-senang Dengan teman-temanku Namun baru saja beberapa jam keluar Cantika menelponku dan mengatakan bahwa ibu mertuaku Sumiati Datang bersama Supri yang bakal menjadi mantan suamiku itu Memintaku bertanggung jawab Atas perhiasan yang kucuri Jika tidak mereka akan melaporkanku ke polisi Cantika menutup panggilan dengan sempurna dan aku termenuh Berpikir apa yang harus aku lakukan Agar kedua orangtuaku tidak memarahiku Dan mau membantuku menunaikan tanggung jawab Mengganti perhiasan yang Uang hasil penjualannya sudah ludesku pakai untuk kesenangan semata Aku memilih pamit pergi pada teman-temanku Dengan menikahi taksi Aku meminta diantarkan ke rumah orangtuaku Hanya berselang kurang lebih 40 menit aku pun sampai Dengan perasaan hati tak karuan Aku masuk ke dalam rumah dan menemui mereka Yang sudah berkumpul di ruang tengah Ternyata ada Bobby juga disana bersama istrinya Sedangkan anak-anak Kulihat bermain dengan anak-anakku di halaman Semua mata tertuju pada aku Aku memasang muka sedih Dan mulai menitikan air mata yang kupaksakan Aku wajib bersandiwara Supaya keinginanku untuk dibantu bisa tercapai Aku tahu Ibu pasti tidak akan tega Bila melihatku menangis Momen ini akan kumanfaatkan sebaik mungkin Bisa kamu jelaskan Bagaimana bisa kamu mengambil perhiasan Memiliki ibu mertuamu Dan jika memang kamu yang mengambilnya Setidaknya kembalikan barangnya Supaya kamu tidak dituntut olehnya Dan kamu aman dari tuntutan penjara Kata bapak membuka suara Aku menunduk masih berpikir Tiba-tiba muncul sebuah ide Aku memang mengambil perhiasan ibu mertua Tapi itu aku lakukan karena Mas Supri terlalu pelit Memberikan aku nafkah Dan kami sepakat buat bercerai Tapi dia sama sekali tidak mau Membagi harta gonogini Perhiasan itu aku anggap Sebagai pembagian harta gonogini Kalau kami nanti bercerai Sebagai persiapanku Membesarkan anak-anakku Sebelum aku menikah lagi Jawabku Tapi bapak terlihat tidak senang Apalagi Bobby Adikku itu seakan tahu Jika aku berbohong Ia memindahiku Hmm Tidak mungkin Supri memberikanmu Nafkah yang sedikit Sampai kamu menyebutnya pelit Jelas-jelas Nafkah yang ia berikan Setiap bulannya 15 juta Ibu Sumiwati sendiri yang bilang Malah ibu sama bapak yang dituduh Memakan uang nafkah dari Supri Yang kamu pegang Padahal kamu sendiri Tidak pernah datang Ataupun berkirim uang Buat orang tuamu Kamu egois Saat senang lupa segalanya Termasuk orang tuamu Giliran mau cerai Barulah kamu kesini Membawa anakmu Untuk dititipkan Karena kamu bakal Mau menikah lagi Untuk kesekian kalinya Kalau memang Perhiasan itu Sebagai tebusan Harta gunung gini Dan kamu menyimpannya Buat anakmu Terus Kamu kemanakan Perhiasannya Coba tunjukkan Bukan hanya bapak Dan bubi saja Yang muncul dikai aku Namun juga cantika Yang berteriak lantang Aku bingung Harus menjawab apa Cantika Mensekakmatkanku Betul Apa yang dikatakan Oleh cantika Karena ibu sendiri Mendengarnya langsung Dari mulut Bu Sumiwati Ibu harap Kamu jujur Hati Kita semua sekarang ini Sedang dalam keadaan Genting Ibu Sumiwati Memberikan tengah Waktu Persis seminggu saja Kalau kamu jujur Insya Allah Ibu sama bapak Juga adik-adik kamu Akan bantu Sebisanya Lihat saja Nota ini Ibu menyodorkan Nota Pembelian Perhiasan Perhati nampak Santai Tak seperti kami Yang kaget Melihat nominalnya Mungkin saja Ia terbiasa Melihat dan Memegang uang Yang cukup banyak Sehingga Dengan nilai Puluhan juta Ditangkapinya Dengan dingin saja Perhiasannya Sudah aku jual Buat aku makan Selama seminggu Minggat dari rumah Mas Supri Makanya Begitu aku kesini Sudah tak memegang Uang sama sekali Kejujuran Rati Membuat ibuku Trenyak Seminggu Kamu menghabiskan Perhiasan Senilai 30 juta Keterlaluan Kamu Sudah kere Baru Ke rumah Ibu Memang Luar biasa Ya kamu Sengit Bobby Ia nampak Geram Namun istrinya Yang ada Di sampingnya Berusaha Menenangkannya Hei Gak usah Aku campur Kamu Kamu tahu Apa soal Uang Yang namanya Uang dipakai Habis Lagian Haga Perhiasan Yang aku jual Hanyalah Kurang lebih 25 jutaan Saja Dipakai Buat acara Senang-senang Dengan temanku Sudah syukur Cukup sampai Seminggu Kalau temanku Uang segitu Juga dipakai Semalam aja Kami semua Melongo Mendengar hati Berkata-kata Sebenarnya Kamu mengerti Tidak Kalau kamu Dalam kesulitan Sekarang ini Karena jika Tidak segera Diganti uangnya Maka Kamu akan berurusan Dengan polisi Seenaknya Saja Kamu ngomong Urusan uang Segitu kecil Bapak sama Ibu setengah mati Mencerai uang Biar berbulan-bulan Belum tentu Bisa dapat uang Segitu banyak Sementara Kamu tidak bertanggung jawab Menghabiskan hak milik Orang lain Dengan tenang Kemana Hatimu Ratih Suara Bapak Membuat Ratih Mendilik Tak senang Entah Mengapa Aku melihat Kejalan ini Tidak akan Membuat kakakku ini Sadar Bahkan Kelakunya Semakin Menjadi Jadi Tinggal Menunggu Keputusan Bapak Sama Ibu Mencari Solusinya Aku pribadi Bersama Bubi Memilih Agar Ratih Di penjara Saja Biar Dia ada Efek Jerah Tapi 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 Kurasa Itu Tidak Mungkin Terjadi Sebab Kedua Orang Tuaku Pasti Akan Mengusahakan Sebisa Mungkin Untuk Mengganti Perhiasan Entah Dengan Cara Apa Aku Sendiri Sudah Teramat Kesal Melihat Kelakuan Kakak Solungku Ini Aku Ini Pak Sejak Kecil Tak Pernah Dibahagiakan Bapak Sama Ibu Dan Bapak Sama Ibu Memaksaku Menikahkan Aku Sementara Waktu Itu Aku Masih Mau Sekolah Dan Masa Muda Aku Sama Sekali Tak Puas Jadi Apa Salahnya Kalau Sekarang Aku Meluapkan Apa Yang Belum Pernah Aku Rasakan Dulu Bapak Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Sesekali Ia Menarik Nafas Berat Tapi Bukan Begitu Caranya Ratih Kamu Sudah Jelas Menikah Berkali-kali Sesuai Keinginanmu Kamu Juga Tidak Pernah Cocok Dengan Banyaknya Suamimu Apa Itu Salah Bapak Sama Ibu Yang Sudah Mengorbankan Masa Mudamu Kamu Sekarang Sudah Berumur Dan Wajib Memiliki Tanggung Jawab Tidak Hanya Pada Dirimu Sendiri Tapi Juga Pada Anak Anak Kamu Terlebih Lagi Pada Orang Lain Timpal Ibu Kuliah Terhati Menunduk Bukannya Merasa Bersalah Namun Memainkan Jari Jemarinya Dengan Santai Dan Cuek Seakan Apa Yang Dikatakan Oleh Kedua Orang Tua Aku Hanya Masuk Telinga Kanan Dan Keluar Lewat Telinga Kiri Seandainya Saja Yadalah Diku Mungkin Sudah Kujita Kepalanya Gemes Aku Aku Selalu Bertanggung Jawab Bu Memang Jodoh Gua Aja Gak Ada Yang Beres Selalu Banyak Maunya Selalu Mengekang Dan Seenaknya Wajar Kalau Aku Minta Cerai Karena Tidak Tahan Waktu Awal Kenal Aja Bukan Main Menjanjikan Yang Manis Manis Giliran Sudah Menikah Dan Punya Anak Malah Mau Seenaknya Saja Sudahlah Bu Sekarang Ini Aku Dipanggil Buat Mencari Solusi Supaya Aku Gak Dilaporkan Ke Polisi Ya Sudah Cari Saja Jalan Keluarnya Supaya Aku Tidak Masuk Bui Dan Anak Anak Aku Terlantar Senyum Husinis Mendengar Pernyataannya Benar-benar Menjengkelkan Kami Berpikir Mati-matian Mencari Jalan Keluar Bagi Masalah Yang Ia Timbulkan Bukannya Ikut Pusing Memikirkannya Malah Ia Seenaknya Melempar Tanggung Jawabnya Kepada Kami Keluarganya Keluarga Yang Tak Pernah Ia Pedulikan Masuk Penjara Atau Tidak Memang Anakmu Tidak Pernah Kamu Urus Urusan Anak-anakmu Seenakinya Saja Diserahkan Ke Bapak Sama Ibu Nanti Kalau Kamu Nikah Dan Punya Anak Lagi Pasti Cerai Lagi Kesini Lagi Bawa Anak Seakan Akan Disini Tempat Penambungan Anak Sekarang Saja Sudah Terbukti Kalau Kamu Tidak Pernah Mau Tahu Dengan Kami Sebagai Keluargamu Ini Sejak Menikah Dan Punya Uang Apa Pernah Kamu Tanyakan Bapak Sama Ibu Bagaimana Kehidupan Ekonominya Setidaknya Membelikan Pakaian Mereka Di Hari Raya Saja Kamu Enggan Mengapa Sekarang Ada Masalah Begini Malah Kamu Lembahkan Begitu Saja Kepada Kami Terus Dimana Letak Tahun Jawab Terhadap Dirimu Sendiri Kalau Mau Senang Senang Sendiri Ya Juga Harus Mau Susah Susah Sendiri Minta Bantu Saja Sama Teman Yang Sering Kamu Ancak Senang Senang Itu Bukan Sama Kami Keluargamu Ini Aja Aku Sudah Tidak Bisa Lagi Menang Emosi Semuanya Kutuangkan Begitu Saja Rati Melotot Tak Senang Aku Tak Peduli Karena Memang Begitulah Kenyataannya Kamu Kalau Berbicara Sebaiknya Dijaga Melutnya Aku Ini Kakakmu Dimana Rasa Hormatmu Bentaknya Aku Mencebikan Bibirku Semakin Membuatnya Emosi Hah Kakak Yang Bagaimana Dulu Yang Harus Di Hormati Kakak Seperti Kamu Sangat Sulit Mau Dihormati Kamu Sebagai Kakak Tidak Pernah Memberi Contoh Yang Baik Buat Apa Aku Capek-capek Kamu Menghormati Orang Sifatnya Kayak Kamu Balasku Sudah Sudah Ribut Tidak Akan Pernah Menyelesaikan Masalah Sekarang Bagaimana Kita Akan Mencari Jalan Keluar Sementara Bapak Sama Ibu Tidak Tidak Punya Apa Lagi Untuk Membayar Tebusan Perhiasan Yang Kamu Ambil Dari Busu Mati Yang Senilai Hampir 30 Juta Ratih Bobi Dan Cantika Tolong Kasih Solusi Jangan Bertengkar Lagi Kita Hanya Fokus Membicarakan Itu Saja Sebut Bapak Kami Kompak Terdiam Selama Menikah Pasti Karati Punya Tabungan Mungkin Mungkin Itu Bisa Digunakan Untuk Menembus Sahut Kalau Aku Masih Punya Banyak Tabungan Ngapain Juga Aku Tetap Di Sini Seharusnya Aku Sudah Punya Rumah Sendiri Dan Tidak Perlu Lagi Menumpang Di Rumah Jelek Begini Hah Ingin Rasanya Aku Bereaksi Namun Masih Ingat Yang Diingatkan Bapak Barusan Aku Memilih Dia Meski Dada Naik Turun Menan Emosi Aku Masama Marni Sudah Sepakat Tidak Bisa Juga Membantu Karena Masih Banyak Kebutuhan Anak Anak Kami Pak Maaf Ya Saud Bobi Kalian Itu Bergeya Saja Mau Membantu Giliran Diminta Uang Malah Tidak Ada Ya Mau Enggak Mau Bapak Bisa Menggunakan Sertifikat Rumah Ini Untuk Membayarnya Minimal Biar Rumahnya Sudah Enggak Sebagus Rumah Mertu Aku Dulu Seenggaknya Bisa Digadai Dan Dapat Uang Lumayan Banyak Dari Sini Ida Rati Memang Bagus Namun Hanya Untuk Kepentingannya Belakang Aku Tak Akan Pernah Setuju Menggadaikan Rumah Pasti Kita Juga Akan Yang Kerepotan Membayar Uang Bulan Ainya Sudah Untung Punya Rumah Sendiri Daripada Nanti Nggak Bisa Biar Cicilan Gadai Malah Tinggal Menyewa Atau Mengontrak Kalau Tidak Ada Pilihan Lain Lagi Ia Ia Berarti Karate Harus Siap Menerima Konsekuensinya Di Penjara Tukasku Enak Aja Kamu Itu Kalau Nggak Suka Sama Aku Jangan Begitu Caramu Sejak Awal Aku Datang Beberapa Hari Yang Lalu Terlihat Sekali Kamu Nggak Suka Dengan Kehidiranku Di Rumah Ini Nggak Aku Aja Kamu Sekarang Ini Aku Dalam Masalah Begini Bukannya Membantu Aku Melihatnya Dengan Pandangan Sinis Sudahlah Kalian Ini Selalu Bertengkar Kapan Mau Akurnya Bersaudara Ibu Menengahi Kami Sontak Terdiam Begini Saja Bapak Sudah Memutuskan Akan Meminjam Uang Dulu Sama Bos Mungkin Belum Bisa Menutupi Semua Utang Hampir 30 Juta Itu Tapi Setidaknya Bisa Membantu Mengurangi Rasa Marah Bu Sumiati Yang Meminta Uangnya Cepat Dikembalikan Sautan Bapak Membuat Aku Dan Bobby Kembali Bereaksi Terus Bagaimana Nanti Bapak Mau Membayarnya Jangan Pula Meminjam Uang Sama Bos Kalau Bapak Terus Berhutang Mau Sampai Kapan Bapak Bekerja Terus Bobby Menyelah Sudahlah Gak Apa Kebetulan Bapak Sendiri Juga Tidak Pernah Berhutang Sama Pak Dedy Jadi Kalau Hanya Pinjam Sekali Ini Pasti Dia Mau Moga Saja Harap Bapak Kami Pun Terdiam Seharusnya Bapak Merelakan Saja Rumah Ini Digadai Biar Utangnya Lona Semua Kalau Hanya Dibiar Cicil Aku Yakin Busi Mati Gak Akan Mau Sebut Ratih Membuat Kami Melongo Kamu Seenaknya Saja Berbicara Gak Ada Beban Hebat Sekali Seharusnya Kamu Yang Membayarnya Bukan Datang Datang Menyusahkan Saja Lagi-lagi Aku tak Bisa Menahan Untuk Tidak Bersuara Ya Enak Lah Namanya Juga Aku Anak Di Rumah Ini Jadi Aku Punya Hak Yang Sama Dengan Kalian Mendapatkan Bantuan Dari Bapak Dan Ibu Memangnya Aku Salah Bapak Menggelengkan Kepalanya Kamu Tidak Salah Jika Menuntut Tanggung jawab Bapak Sama Ibu Hanya Saja Yang Kamu Lakukan Sebelumnya Sudah Salah Dan Membuat Orang Surumah Resah Mau Sampai Kapan Kamu Begini Ratih Datang Dan Selalu Menyusahkan Saja Timbal Bapak Kalau Bapak Merasa Aku Ini Menyusahkan Ya Sudah Kalau Begitu Aku Pergi Saja Di Rumah Ini Ancam Aku Tahu Ya Hanya Mengertak Saja Ya Sudah Pergi Aja Dan Jangan Lupa Bawa Anak Anak Mu Ikut Serta Biar Tidak Ikut Menyusahkan Orang Disini Saud Ku Dengan Santai Membuatnya Mendelik Aku Membalasnya Dengan Senyum Sinis Sudah Larati Larati Akan Tetap Tinggal Disini Bapak Hanya Pesan Sama Kamu Supaya Kamu Membantu Pekerjaan Ibu Dan Adikmu Berjualan Kamu Juga Tidak Ada Kerjaan Selain Keluar Rumah Sampai Tengah Malam Dan Dalam Keadaan Mabuk Saja Setidaknya Kamu Membantu Ibumu Menghasilkan Uang Bapak Bapak Akan Tetap Mengusahakan Membayar Hutangmu Sama Bu Sumiati Rati Terlihat Enggan Menjawab Namun Setelahnya Yang Menganggu Tapi Bapak Masih Janji Mengurus Sampai Selesai Hutangku Sama Perempuan Tua Itu Aku Tidak Mau Sampai Di penjara Ya Nanti Iya Bapak Akan Usahakan Asalkan Kamu Membantu Ibumu Membuat Kue Dan Berjualan Di Pasar Pinta Bapak Nggak Bisa Pak Kalau Hanya Bantu Buat Kue Di Rumah Tidak Masalah Karena Semua Itu Juga Biasa Kulakukan Saat Aku Masih Gadis Dulu Ikut Membantu Ibu Jika Berjualan Di Pasar Motor Dimana Mukaku Pasti Malu Sekali Dan Aku Tidak Akan Mungkin Bisa Mengangkat Mukaku Di Hadapan Teman Temanku Ya Rati Memang Lebih Mempentingkan Menjaga Imagenya Ketimbang Benar-benar Tulus Menolong Keluarganya Sendiri Ia Membantu Ibu Di Dapur Sudah Sangat Cukup Biarlah Untuk Urusan Jualan Di Pasar Ibu Sama Cantika Saja Yang Melakukannya Setidaknya Dengan Membantu Ibu Berjualan Kue Kamu Akan Dapat Gaji Dan Bisa Membantu Anak Anak Kamu Sekolah Nanti Tabung Aja Yang Penting Buat Masa Depan Anak Anak Kamu Nantinya Terang Ibu Senyum Rati Mengembang Menyetujui Perkataan Ibu Aku Mencepikan Bibirku Lagi-lagi Ibu Sama Bapak Senang Betul Membela Rati Sudah Tahu Anaknya Geluncuk Begitu Malah Dikasih Hati Terus Menerus Gemes Aku Jadinya Namun Apa dayaku Jika Bapak Sama Ibu Sudah Bergendak Semuanya Akan Terrealisasi Begitu Saja Dan Kami Anak Anak Hanya Bisa Menerima Dengan Lapang Dada Pembicaraan Kami Mengenai Utang Pihutang Rati Kepada Busu Meyati Pun Selesai Bapak Akan Mengurus Utang Rati Dengan Cara Meminjam Uang Pada Bos Bangun Hanya Semoga Saja Kali Ini Masalah Rati Selesai Dan Kami Bisa Bernafas Lega Rati Beranjek Dari Tempat Duduknya Menuju Ke Kamar Hanya Sebentar Dan Setelah Berganti Pakaian Ia Kembali Ingin Keluar Rumah Loh Kamu Mau Kemana Bukannya Ini Sudah Sore Coba Kamu Jangan Jalan Perhatikan Saja Anak Anak Mereka Semua Membutuhkan Kasih Sayang Lirik Ibu Sesekali Mengelah Nafasnya Justru Masih Sore Masih Ada Waktuku Berjalan Untuk Urusan Anak Tanpa Ku Perhatikan Saja Mereka Sudah Mendapatkan Kasih Sayang Yang Lebih Dari Bapak Ibu Dan Cantika Juga Terus Aku Buat Apalagi Lagian Hari Ini Terakhir Aku Jalan Sebelum Besok Besok Membantu Ibu Membuat Kue Nanti Bapak Tidak Banyak Berbicara Melihat Anak Sulungnya Tetap Nekat Berpergian Keluar Rumah Tak Lama Kami Pun Bubar Bobby Dan Keluarganya Juga Pulang Tinggal Aku Sama Bapak Dan Ibu Juga Anak Anak Krati Aku Dan Ibu Menyiapkan Makan Malam Seraya Mempersiapkan Banjualan Kamu Samarati Tolong Jangan Bertengar Terus Ya Nak Kamu Tahu Perangai Kakakmu Seperti Itu Jangan Dilawan Biar Saja Dia Dia Itu Keras Kalau Kamu Melawan Dia Akan Semakin Keras Juga Ikut Melawan Kamu Ibu Hanya Ingin Kalian Bersaudara Hidup Akur Akur Saja Ucapan Ibu Membuatku Kaget Tentu Saja Aku Terperanjat Bagaimana Tidak Apa Yang Dikatakan Ibu Sama Saja Memintaku Untuk Lebih Banyak Mengalah Pada Apapun Kelakuan Rati Inilah Yang Membuatku Kesal Sebab Bapak Sama Ibu Seperti Mengambak Kanya Kok Ibu Malah Ngomong Begitu Sih Itu Artinya Aku Yang Adik Malah Harus Mengalah Sama Dia Apa Juga Keistimewa Nyarat Ibu Sampai Sampai Ibu Sama Bapak Lebih Banyak Pembelanya Ketimbang Aku Atau Kak Bobby Protes Ibu Ibu Hanya Tidak 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 Mau Kedatangan Kakak Malah Menambah Masalah Di Rumah Ini Kalian Hidup Akur Itu Sudah Sangat Membuat Ibu Senang Jawaban Ibu Membuatku Bertambah Dua Kali Lipat Kesalnya Bukannya Dia Sudah Membuat Masalah Dengan Mencuri Perhiasan Mertuanya Dan Kita Pusing Harus Menggantinya Sementara Apa Yang dilakukan Kak Rati Ibu Cuek Kan Bu Masa Bapak Sama Ibu Tidak Bisa Melihat Itu Apa Tidak Cukup Ibu Sama Bapak Melihat Kak Rati Hanya Sebagai Beban Saja Belum Lagi Soal Anak 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 Rumah Ini Layaknya Pantai Asuhan Selain Itu Ibu Terlalu Membelanya Ibu Lebih Memilih Menunggu Tika Ketimbang Kak Rati Sebenarnya Yang Kak Itu Yang Mana Dan Yang Adik Itu Yang Mana Aku Kembali Melontarkan Protesku Ibu Langsung Terdiam Saat Melihat Bapak Dan Anak Anak Rati Masuk Ke Dapur Dan Duduk Lesean Bersiap Untuk Makan Aku 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 Kudiam Dan Memutuskan Makan Sedikit Saja Menghabiskan Nasi Dan Laukku Dengan Cepat Setelahnya Masuk Ke Dalam Kamarku Dan Menutup Dengan Cepat Aku Tak Peduli Dengan Pandangan Bapak Yang Melihat Perubahan Wajahku Malam Ini Dan Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Ceritanya Di Part Berikutnya Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Salah Kata Atau Dalam Penyampaian Cerita Herkata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye